Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara melakukan rapat dengar pendapat RDP membahas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Teknik USN Kolaka terkait dugaan pelanggaran penggunaan Jalan Nasional Poros Pomala-Wolulu sebagai jalur holing pengangkutan ore dari desa Pesoha menuju pelabuhan JT Desa Tambia yang mengakibatkan kerusakan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dari pantauan, RDP dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kolaka, Syarifuddin Basorantegao diikuti anggota DPRD lainnya serta menghadirkan pihak terkait yakni Perwakilan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sultra, Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD Wilayah 18 Sultra, PT Bola Dunia Mandiri, PT Putra Mekongga Sejahtera, serta pihak pemerintah daerah Kolaka. Jalannya rapat cukup alot antara pihak perusahaan BPJN dan mahasiswa teknik USN Kolaka. Beruntung setelah beberapa jam akhirnya ditemukan kesepakatan bersama antara semua pihak. Ada pun surat pernyataan RDP yakni. 1. BPJN Sultra, BPT D18 Sultra akan melaksanakan evaluasi terhadap PD Aneka Usaha, PT Bola Dunia Mandiri, PT Putra Mekongga Sejahtera atas pelaksanaan aktivitas pengangkutan ore melalui jalur nasional dari penggunaan jalan nasional Poros Pomala-Wolulu sebagai jalur hauling pengangkutan ore dari desa Pesuha menuju pelabuhan JT Desa Tambia terkait dengan kepatuhan penggunaan jalan tersebut. 2. Pelaksanaan evaluasi dimaksud selama 2 minggu masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus 2020. 3. Apabila masa pelaksanaan evaluasi dan di kemudian hari masih terdapat pelanggaran yang dilakukan PD Aneka Usaha, PT Bola Dunia Mandiri, PT Putra Mekongga Sejahtera sesuai ketentuan dalam isin penggunaan jalan dimaksud, maka BPJN Sultra akan mencabut isin penggunaan jalan nasional tersebut. Surat pernyataan itu ditandatangani pihak terkait yakni BPJN Sultra diwakili Muhammad Saud Liambo. BPT D18 Sultra diwakili Agus Sutarto, pihak perusahaan dalam hal ini PD Aneka Usaha yang diwakili Hermansyah. Pihak pemerintah dalam hal ini, Camat Pomala Amir Dan Atar dan perwakilan mahasiswa teknik USN Kolaka Rahmat Hidayat yang diketahui dan distempel basah oleh wakil ketua 2 DPRD Kolaka, Syarifuddin Baso Rantegao. Atas itu disambut baik pihak mahasiswa. Menurut Rahmat Hidayat, akhirnya pihak perusahaan mengakui kesalahannya dengan adanya pernyataan tersebut. Sementara itu pihak BPJN Sultra Muhammad Saud Liambo menegaskan agar pihak perusahaan memantuhi peraturan penggunaan jalan dan akan mengevaluasi jika tetap melanggar, pihaknya akan mencabut status jalan nasional tersebut. Di tempat yang sama, perwakilan PD Aneka Usaha Arman Cah mengatakan terkait hasil RDP, pihaknya akan menggelar rapat bersama mitra guna mengikuti keputusan RDP. Kita akan tetap ada rapat dulu, kemudian kita tetap pada mitra untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan hari ini, utamanya yang ada, yang ada di dalam isi diskensasi persyaratan itu. Tapi kalau tidak, ini kita akan berikan tegurung kepada mitra secara keras juga. Karena yang disampaikan tadi, semua itu permasalahan pasti kembali ke pemilik iu, bukan ke padam mitra. Dari Kompleks Blok MBN Dekendari, Jurnalis Ultralenstri mengabarkan untuk Anda.